Intro Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Berjumpa kembali dalam Renungan Harian GKI Kebonjati Bersama saya Toran Renungan kita hari ini mengangkat tema Setia Melayani dalam Semangat Kemerdekaan Bulan Agustus selalu identik dengan semangat kemerdekaan Indonesia Sebagai orang Kristen, kita juga diingatkan untuk terus melayani dengan setia Sebagaimana Yesus Kristus melayani umatnya dengan penuh kasih dan pengorbanan Bahan bacaan Alkitab kita hari ini diambil dari 1 Korintus 15 ayat 58 yang berbunyi demikian Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih Berdiri lihat teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia Dalam Semangat Kemerdekaan kita diingatkan Bahwa perjuangan untuk mencapai kebebasan membutuhkan pengorbanan dan dedikasi Sebagai pengikut Kristus kita dipanggil untuk melayani dengan setia Tidak hanya dalam hal-hal besar, tapi juga dalam hal-hal kecil yang mungkin tampak sepele Kita melayani dengan setia, maka kita telah mencerminkan kasih Kristus yang tanpa syarat Ada sebuah perumpamaan dengan judul Raja dan Tiga Pelayan Dahulu kala ada seorang Raja bijaksana yang memutuskan untuk menguji kesetiaan tiga pelayannya Dia memberikan masing-masing satu kantong, risi benih, dan meminta mereka menanam dan merawatnya selama setahun Pelayan pertama merasa benih itu tidak penting, dan menaruhnya begitu saja dikebutuhkan perawatan Pelayan kedua menanam benihnya, tapi hanya merawatnya ketika dia punya waktu luang Sedangkan pelayan ketiga, merawat benih tersebut dengan penuh kasih Setiap hari memberinya air, memastikan tanahnya subur, dan melindunginya dari hama Setahun kemudian, Raja memanggil ketiga pelayan tersebut Pelayan pertama datang dengan tangan kosong, karena benihnya tidak tumbuh sama sekali Pelayan kedua datang dengan tanaman yang layu dan lemah Namun pelayan ketiga datang dengan tanaman yang subur dan berbunga indah Raja tersenyum dan berkata kepada pelayan ketiga Engkau telah menunjukkan kesetiaan dan dedikasimu Karena engkau merawat benih ini dengan sepenuh hati, hasilnya pun indah Demikian pula siapa yang melayani dengan setia dan sepenuh hati akan melihat buah dari usahanya Apakah hal yang dapat kita pelajari dari perumpamaan tersebut? Seperti pelayan ketiga, marilah kita melayani Tuhan dengan setia dalam segala hal yang kita lakukan Setiap tindakan pelayanan kita, sekecil apapun adalah kesempatan Untuk memuliakan Tuhan dan menunjukkan kasihnya kepada dunia Dalam semangat kemerdekaan, marilah kita ingat bahwa pelayanan kita adalah bagian dari panggilan kita untuk menjadi terang dan garam dunia Sebelum saya menutup renungan kita hari ini, alangkah baiknya kita meminta Agar Tuhan Yesus memimbing kita semua untuk melayani dengan setia Baik dalam hal-hal besar maupun kecil Dan memberikan kita semua hati yang penuh kasih dan dedikasi seperti Tuhan Yesus Kristus Sehingga setiap tindakan kita dapat memuliakan namanya Selamat merayakan kemerdekaan Dan teruslah melayani dengan setia dalam kasih Kristus Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton!